Wow, mantep. Wuh, ini nanti dipotong-potong. Iya, dipotong-potong ini. Segini nggak boleh. Habis hujan, cuacanya dingin-dingin sejuk, kita makan yang berkuah-kuah, panas-panas, bersantan, isinya daging rewan sapi. Ini ada kikil, ada daging, ada babat, ada paru, semuanya campur jadi satu. Disiram pakai uah hantan, guys. Ini memang apa? Karena yang tua-tua gitu. Tapi memang kebanyakan orang tua makan. Iya, kebanyakan emang orang tua. Oh gitu. Itu dikasih garam. Pasang garam. Wuh, mantep. Hmm. Selamat pagi. Assalamualaikum, guys. Balik lagi bersama gue di KUBILER. Kulnya bikin iler. Yuk makan, yoo. Oke, guys. Di Bogor ketemu Soto yang lokasinya rada-rada ngumpet. Tadi kita udah lewat pakai mobil. Mobil sih masuk. Cuman parkirnya agak ribet. Susah, guys. Kalau gue parkir di depan dagang Soto-nya, otomatis bikin kemacetan nanti. Nggak bisa pada lewat. Makanya kita parkir di depan-depan sini nih. Oke, kita mau cobain nanti. Kok nggak salah ya? Namanya Soto Pak Uci. Ini dekat pasar Sawo Jajar. Ikutin gue. Let's go. Oke, patokannya ada Alfamart. Nah, ada Gang gitu. Masuk aja. Ikutin jalan. Pokoknya ikutin aja jalan kurang lebih 200-300 meter dari jalan depan ya. Udah sampai perempatan. Kita belok ke kanan, guys. Nah, ini satu arah ya. Jalanan satu arah. Nah, itu dia nih tempatnya nih, guys. Satu tempat jualannya ada mie ayam, es kelapa. Yang kita mau cobain Soto Pak Uci aja ya. Ini dia nih, Soto Pak Uci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, mohon maaf ya, Pak. Iya. Maaf, Pak. Kita datang, tidak diundang. Mau ngeliput, Pak. Mau nyobain sekalian boleh? Silahkan. Alhamdulillah. Ini gini-gini aja, kan? Iya. Ngomong-ngomong dengan papa siapa ini? Pandang. Pandang. Ini ada Soto apanya ini, Pak? Daging, damat, paru, kikil. Uh, komplit. Ini as Bogor gitu. As Bogor ini. Potok kuning Bogor? Iya, iya. Bogor ini, Pak. Ini seporsi berapa nih, Pak? Pakai nasi. 26. Contohnya aja, 22 gitu, Pak. Oh, nasinya 4 ribuan. Iya. Boleh deh cobain, Pak. Iya. Apa isinya? Kan ini mah kaki. Wih, buh. Ini nanti dipotong-potong ya? Iya, dipotong-potong ini. Porsi. Segini nggak boleh nih? Nggak boleh. Porsi nih, ntar kebagian yang lain. Bukanya dah jam mana nih, Pak? Jam 8. Jam 8. Jam 8, sampai jam 8 ya? Paling jam 2. Iya, Pak. Emang tempatnya dari sini? Dari dulu? Di sini aja nggak boleh pindah? Saya ada di depan kan, dari depan Telkom. Pindahnya dari pindahan. Ini semua pada pindahan dari sauna depan semua ini. Udah berapa lama? Ini baru 3 tahun. Oh, 3 tahun. Boleh deh cobain, Pak. Iya. Apa isinya? Yang enak apa yang favorit orang-orang pesan? Ini campur paling dah, iya. Nah ini nih, mantep nih, Pak. Lembut banget ya? Iya. Lembut. Kalau nggak lembut ini. Kalau ini, pada ini. Susah. Nenek-nenek, kakek-kakek makannya ya? Iya, benar. Pas kebenaran yang, pada yang tua-tua gitu. Kalau nggak lembut ini, udah. Tapi emang kebanyakan orang tua makan? Iya, kebanyakan emang orang tua. Oh gitu. Angganan kebanyakan. Angganan udah bertahun-tahun dari Bapak ya? Iya. Pak Uci ya namanya? Ini nih. Ini nih. Bisa beli rumah mobil ya Pak S1 aja, Pak. Amin lah. Amin. 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 Alhamdulillah. Kalau gitu Pak. Kalau babet kan ada dua, ini babet apa ini? Ini babet kojak ini. Oh babet kojak. Ada yang babet. Macem-macem ya? Iya, macem-macem babet. Bening ini. Ini bening. Ini santan. Wah kayaknya santan aja deh enak. Santan aja dah. Boleh santan? Itu dikasih garam. Itu apa? Tasa. 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 Bahaya100 namun. There's no safe now. Tanya quite delicious. Quessh! Mantap. Mayuk.. Sudah nggak peduli. Siap. Oke, hai, ini enak banget nih Bogor, habis hujan cuacanya dingin-dingin sejuk, kita makan yang berkuah-kuah, panas-panas, bersantan, isinya daging zirawan sapi, mantep, ini ada kikil, ada daging, ada babat, ada paru, semuanya campur jadi satu, disiram pake muah hantan guys, ini wangi banget loh, wangi aroma bawang goreng, mamampingnya tuh beradu jadi mantep banget, kita cobain dulu kuah, haba gacu makan yoo, bismillah hmm, wow, ini kuahnya tuh gak terlalu kental ya, tapi berasa gurih, lebih ke manis, ada aroma smoky nya, aslinya pas sih, gurihnya juga pas saya cobain kikilnya nih, dari tadi kikilnya ngeledek banget, di dalamnya tuh ada kentang, ada timur, bukan kikil sorry, kaki sakitnya lembut banget kentang sama tomat, masih pagi guys, sorry, ada kentang sama timun, tomat, ini ada daging sama paru hmm 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 Kita tambahkan acar nih Nah ini baru timon ya guys Tadi salah kita Nah ini baru nih Ini paling cakep lagi nih Kalau kita tambahin Jeruk limau Jadi ada aroma-aroma segernya Kita kasih sambal 1 sendok aja Karena ini udah ada rasa pedes-pedesnya Ini sambalnya sambal hijau gitu ya Sambal hijau encer 1 sendok aja cukup ya Tambahin kecap lagi Nah jadi kayak gini nih Gue paling suka nih Kayak gini nih Dagingnya nih Sama timon Sama tomat Bismillah Dagingnya empuk Sudah ada rasa pedes-pedesnya Nikmat banget ya Kayaknya kita langsung aja pakai nasi ya Mantep Ini baru mantep banget nih guys Semua jualan udah ada disini Kita sendok nasinya tuh Nasinya udah berlumuran sama si kuah santan Yang nikmat Kasih bawang goreng lagi Tambahin Mantep nih Babat Daging Si babatnya masih ada aroma-aroma amisnya Tapi teksturnya enak guys Lembut banget Paru nyaman enak banget Paru Kaki Kakinya lagi nih Ini si kakinya mantep banget nih Kakinya lembut Anak Ini tuh satu tempat Tapi banyak jualannya Kayak ada mie ayam tuh di ujung Ada es alpukat gitu Es kelapa Nanti kita cobain lah disini Memang rata-rata ini Yang makan itu ya Sepu-sepu ya Tapi memang Tas sushi daging Sama yang lainnya Di luarnya itu Lembut banget Jadi kalau dikunyahnya Walaupun gak pakai tenaga Atau gak punya gigi Masih aman guys Kakinya Kita kasih paru Ini kita mau cobain Minumannya Ini dia tadi amik Mungkong Assalamualaikum bang Assalamualaikum Cobain bang Ini yang spesialnya Apa nih bang disini Kelapa Apa Apukat kelapa Berapa itu 15 Ini kelapa muda Iya bang Cuma satu ya Udah lama jualannya nih pak Ada 20 tahun Masya Allah 20 tahun Sekarang bisa berapa nih Berapa butir Habis pak 400 Masya Allah Ini berarti satu porsi Buat Satu kelapa ini Buat satu Satu porsi Atau satu bulatan Buat dua porsi Satu Iya Ini pakai tambahan gula ya Dikit aja ya Karena udah manis Jadi kantor manis Terima kasih air selapa Sih air selapa Pukatnya Pukat apa yang mentega gitu ya Pukat biasa Oh biasa Tapi manis banget ya Makanya udah jam berapa Jam 8 Jam 8 Jam 2 Sih air selapa Dikasih kental manis Gula sedikit Diaduk-aduk Wah seger banget Ini kita cobain dulu Ini air kelapanya dulu ya Apa guys Ini seru pucung Bismillah Manis loh Wah manis banget Ada asam-asamnya tuh Dipis banget Wah enak seger Oke deh Kita cobain si kelapa Pukatnya Ini kasih 15 ribu Dapet dua Mas Kembung guys Airnya ini udah warnanya Ijo-ijo muda gitu ya Karena Kecampur sama si Alpukatnya Coba pot Bismillah Wow Wow Seger banget Asli manis banget loh Ini alpukatnya juga Mantep nih Banyak banget dikasihnya Sama kelapanya nih Ini kelapanya kopir Apa kelapa muda Gue juga bingung deh Coba komen deh Yang ngerti Perkelapa-kelapaan Kabek Kelapanya bener-bener Mantep loh Dikasih banyak banget Gak ada pahit-pahitnya lagi Wah ini mah Kacau banget guys Nuh kelapanya Nuh Alpukatnya Asli ini kacau Pantesan cari Laku 400 Seenak itu guys Di Bogot ternyata Banyak jejanan es Yang enak-enak ya Mari kita nyobain Es durian Ini kita ketemu lagi Es kelapa Apukat Dan enak Kita sudahi dulu Video kali ini Kita udah nyobain Soto Pauci Es kelapa Alpukat Asgar Tak bagus Kalau gak salah Ini memang rasanya Gue kasih Uami Ini kalau misalnya teman-teman Pernah sama Mau cobain seperti apa rasanya Lihat aja di deskripsi gue Ada link sama mapnya Klik aja linknya Cukuk-cuk-cuk Langsung Habak Nah kalau teman-teman Suka dan video kali ini Jangan lupa untuk like Dan share ke teman-teman Kalian semua Dan pastikan Teman-teman sudah Subscribe channel ini Nyalakan lonceng Notifikasi Dari Tunggu video-video berikutnya Dari Kubilat Kulainnya bikin iler Yomakanyu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye